Om Swastiastu kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra Kali ini Santi berada di Gria Buwana Dharma Santi ya Tepatnya di Sesetan Denpasar Kali ini Santi mau berdiskusi dengan Idaris Ibu Jangge Untuk membahas perspektif agama Hindu Untuk melihat permasalahan dari LGBT Terus poligami, pernikahan, dan KDRT Nah bagaimana untuk diskusinya Agar kita bisa belajar bersama Tetap saksikan di channel Santi Dharma Chandra Jangan lupa subscribe, share, dan like sebanyak-banyaknya ya Matur suksme Terima kasih telah menonton Om Swastiastu Om Swastiastu Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra Kali ini Santi berada di Gria Buwana Dharma Santi Sesetan di Ganggung C Gumuk Sari C Nah Astukaru sudah bertemu kembali Dengan Ratu Resi Bujangge Di Denpasar, Bali Baiklah, sebelumnya Matur suksme Sudah diberi kesempatan untuk Santi Diskusi kembali Tentang bagaimana banyak pertanyaan dari masyarakat Dari umat Untuk menyikapi sebuah problematika Ratu Resi Baik Mak, disini Santi mau Membahas tentang Fenomena LGBT Poligami dan KDRT Untuk bagaimana perspektif di agama Hindu Seperti itu Nah, karena kan banyak Itu nge Kenapa Para Turisi Di kalangan Masyarakat sekarang Hal-hal LGBT itu sudah Sudah hal yang Belak-belakan gitu loh Jadi mereka menunjukkan bahwasannya Oh ya ini lesbian Ini homo Nah di agama Hindu itu Apa Diperbolehkan untuk Jadi LGBT Atau bagaimana Seperti itu Pertama saya berbicara masalah Poligami dulu ya Oh, poligami dulu Poligami dulu Kalau tidak begitu Nggak nyambung ya Oke, siap Siap Sehingga Kalau kita berbicara masalah poligami Di dalam ajaran Hindu Itu Kita mengenal sebenarnya Konsep-konsep perkawinan Konsep perkawinan Konsep perkawinan Sehingga Kalau kita berbicara masalah perkawinan Dan Itu Sebenarnya Sepatutnya Kalau kita Jabarkan Bahwa poligami itu Tidak boleh Oh, poligami tidak boleh Tidak boleh Oh, apa-apa Tetapi Boleh orang kawin Banyak daripada Satu kali Istri pertama Tetapi ada aturannya Oleh sebab itu Saya akan sampaikan sedikit tentang Perkawinan dulu Ya Oke, di dalam Dalam ajaran Hindu Katakan bahwa Perkawinan itu Adalah suatu hal yang sangat suci Oke Satu Hal yang sangat suci Sehingga harus dihormati Kemudian Tidak berhubungan dengan Si laki dan perempuan yang kawin itu Saya Tetapi Berhubungan dengan Satu Pada Tuhan Oke Kemudian kepada Masyarakat Oke Kemudian bahkan Berhubungan kepada Alam semesta Oke Oleh sebab itu Perkawinan di Bali Dikenal dengan istilah Upasaksi Artinya Ada Yang menyaksikan Oke Maka upasaksinya itu ada istilahnya Dewa saksi Oke Ya artinya Yang menyaksikan Tuhan Ya Tuhan Dewa saksi Kemudian Manusia saksi Oke Manusia Jadi masyarakat Keluarga Dan sebagainya Itu Sebut Manusia saksi Kemudian yang terakhir adalah Buta saksi Buta saksi Buta saksi Itu apa nih Buta itu kan Roh astral Oke Yang artinya sebenarnya adalah Apa namanya itu Alam semesta ini Jadi yang disaksikan oleh Alam semesta itu juga Nah oleh sebab itu Sangat-sangat berat Kalau dalam perkawinan itu Kalau kita Apa namanya Bermain-main dalam konsep Perkawinan Oleh itu Perkawinan itu adalah sakral Perkawinan memang sakral Ya sehingga Hubungan dengan itu Sehingga Di dalam perkawinan itu Kalau kita Berbicara itu hubungannya dengan Tidak hanya dua orang itu Tapi hubungannya dengan Orang tua Keluarga orang tua si laki Keluarga orang tua si perempuan Kemudian masyarakat Kemudian Tuhan itu sendiri Ya dan Apa namanya Alam semesta itu sendiri Itu 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 hubungannya Oleh sebab itu Penting sekali Nah di dalam perkawinan hidup Kalau kita berbicara Masih poligami Sebenarnya dalam poligami itu Tidak Tidak dibenarkan Poligami Itu Oleh sebab itu Ada arturan Dalam perkawinan Oleh sebab itu Di dalam ajaran hidup itu Ada konsep Namanya Brahmacari Brahmacari itu adalah Artinya Dalam konsep Belajar Kemudian Gere khaste asramo Gere khaste asramo Artinya Dalam konsep Berumah tangga Rumah tangga Nah Di dalam konsep Berumah tangga itu Ada Juga yang disebut Aturan 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 Maka aturan Aturan Itu Bagi orang hidup Itu Boleh Kawin Lebih dari Satu Apabila Kan begitu Ada Ada aturannya Tetapi Itu sangat berat Sebenarnya Aturannya itu Bagaimana itu Oleh sebab itu Dalam ajaran hidup itu Dalam Konsep perkawinan itu Ada disebutkan Juga Sukla Brahmacari Yaitu Orang yang sama sekali Tidak Kawin Tidak pernah kawin Oh tidak pernah nikah Tidak pernah nikah Tidak pernah kawin Itu Sukla Brahmacari Karena kadang-kadang Diplesiatkan Kawin tidak Nikah Tidak kawin Oh gitu Tapi benar-benarnya Tidak kawin Dan nikah juga Itu yang disebut dengan Sukla Brahmacari Itu Sama sekali Kemudian Kalau dia kawin Maka Dia Takat Kepada Aturannya Dimana Dia akan Ngambil Istri satu Saja Istri satu Saja Menugami Menugami Nah Konsep ini disebut dengan Sukla Brahmacari Sukla Brahmacari Sukla Brahmacari Itu artinya Dia akan mengambil Istri satu Bagaimanapun juga Dia istrinya Aupun meninggal Ataupun apa Tetap setia Tetap dia setia Itu Itu Kemudian Yang Kedua Yang ketiga Adalah Krishna Brahmacari Krishna Brahmacari Nah Ini Krishna Brahmacari itu Diberikan Kesempatan Untuk kawin Boleh Lebih dari Satu kali Oke Ya Si raki Boleh lebih Tapi tidak boleh Lebih dari empat Oh tidak boleh Lebih dari empat Iya Tapi dengan catatan Itu lagi Dengan catatan Bukan Boleh kawin Dengan catatan Yang pertama Dia boleh kawin Untuk yang Istri kedua Apabila Istri Pertama Sakit Sakit Tidak bisa Melayani Si suami Oke Jadi kan itu Sakit Tidak bisa Melayani Si suami Berarti Ada Penyebab Ada penyebabnya Oke Kedua Apabila Si istri Pertama Tidak Memiliki Keturunan Oke Jadi tidak Punya Anak Jadi karena Tujuan dari Perkawinan Dalam Ajaran Hidup Adalah Melahirkan Putra Sesana Keturunan Keturunan Sehingga Ya Nah Tetapi lagi Oke Tetapi Ya tetapi Walaupun dia tidak punya anak Kemudian Si laki Belum boleh juga Kalau nanti Yang ketiga Itu Adalah Ada Persetujuan Dari Istri Pertama Oh Jadi meskipun Ada alasan Alasan Itu yang Diperbolehkan Tapi harus Tetap Persetujuan Dari istri Pertama Itu yang Penting Nah itu Yang Harus Dilakukan Sehingga Dia Boleh Kawin Hanya Lebih Tidak Boleh Lebih Dari Empat Jadi Ya Kalau yang Pertama Sakit Atau Mingga Atau Kemudian Yang kedua Sakit Tidak Punya Anak Kemudian Yang Dikia Punya Anak Kayak Keempat Misalnya Tidak Punya Anak Mereka Tidak Boleh lagi Atau Dia Kalau punya Anak Ya Hanya Sampai Keempat Itu Aja Dengan Catatan Sekali Lagi Ada Persetujuan Daripada Istri Yang Pertama Itu Istri Yang Mereka Lakukan Sehingga Apa Sehingga Aturan Aturan Perkahwinan Itu Tidak Tidak Apa Namanya Istilahnya Tidak Sebenang Unang Lagi Tidak Boleh Sebenang Unang Untuk Kawin Dan sebagainya Karena Itu Menyangkut Banyak Hal Karena Di dalam Ajaran Hidu Itu Di Bali Khususnya Menyangkut Banyak Hal Artinya Menyangkut Dengan Konsep Paling Utama Adalah Merajan Oh Merajan Ya Hubungannya Dengan Merajan Kemudian Hubungannya Dengan Desa Adat Desa Adat Kemudian Yang terakhir Kan hubungannya Dengan Apa Namanya Itu Yang Itu Hubungan Kekrabatan Lagi Hubungan Kekrabatan Kemudian Terakhir Adalah Hubungan Dengan Apa Yang Disebut Dengan Desa Adat Desa Adat Kekrabatan Kemudian Masyarakat Dan hubungan Dengan Waris Oh ya Waris Waris Itu 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 penting Oleh sebab itu Konsep Ajaran itu Di Bali Itu Perkahwinan itu Adalah Disebut dengan Puruse Puruse Jadi Siapapun Itu Adalah Konsepnya Kepuruse Dan Bahkan Yang Puruse Itu Konsepnya Laki Tapi Bukan Laki Dalam artian Sebenar Saja Tapi Puruse Dalam artian Ini Adalah Yang Ada Pada Berada Pada Tatanan Keluarga Yang Punya Itu Yang Keturunan Langsung Nah Oleh sebab itu Kepuruse Itu Dia Memilih Hak Dan Kewajiban Untuk Memelihara Meracan Kemudian Memelihara Masyarakat Dalam artian Berdesa Adat Kemudian Berbanjar Kemudian Juga Melakukan Apa Yang disebut Dengan Ngayah Dan sebagainya Dan Hubungannya adalah Yang jelas adalah Tentang Apa Yang disebut Dengan Waris Nah Ini Nanti Kalau Misalnya Si laki Dia Punya Anak Laki Kemudian Kadang-kadang Dia Anak Perempuannya Itu Akan Ngambil Laki Maka Si anak Perempuannya Yang jadi Puruse Itu Itu yang disebut Dengan Nyentana Nah Oleh sebab itu Itu Aturannya Ada Sehingga Ketat sekali Aturan itu Sehingga Konsep Poligami itu Sangat berat Berarti Tidak boleh Nikah Diam-diam Juga Tidak boleh Karena Pertanggung jawaban Kemerajan Keadat Kebanjar Apalagi Secara Ke Tuhan Ke keluarga Terus Ke mana Tadi Hak waris Juga Hak waris Juga KWB itu Malah Tidak boleh Juga Karena Itu Seperti apa Yang ditanyakan Diam-diam Dia KWB itu Tidak punya Tidak ada yang Meristui Bahkan Dalam Ajaran Hindu Di Bali Dia akan Tidak Diberikan Untuk Masuk Ke Tempat Suci Itu Itu Beratnya Itu Karena Dia itu Maka Anaknya Nanti Kasian Juga Identitas Karena Anaknya Nanti Akan Diberikan Gelar Anak Bebinjat Anak Yang Tidak Punya Walaupun Dia punya Anak Kakak Ayah Dan Ibu Tetapi Artinya Dia itu Tidak Tidak Sah Kasian Juga Ke Anaknya Anaknya Itu Namanya Anak Bebinjat Sehingga Oleh sebab Itu Anak Bebinjat Itu Perlu Diupacarai Dengan Sebagainya Nah Oleh sebab Itulah Perkawin Itu Penting Sekali Ini Yang Yang Perlu Diketahui Sehingga Poligami Itu Tidak Boleh Diperkenalkan Dalam Ajaran Hindu Kecuali Dengan Syarat-syarat Tadi Yang Memenuhi Syaratnya Juga Tanggung jawabnya Lebih besar Lagi Seperti Itu Nah Karena Itu Kan Kemarin Banyak Yang Tanya Siapa Raturasi San Dihindukan Identik Dengan Kerajaan Seperti Itu Kan Dari Sejarah Atau Pelajaran Terlebih Dulu Kan Raja-raja Banyak Selir-selirnya Berarti Boleh Nikah Lebih Dari Satu Seperti Itu Apa Apa Itu Disamakan Atau Bagaimana Kadang-kadang Konsep Agama Dengan Konsep Pemerintah Sama Dengan Seorang Apa Di Pemerintahan Politikus Apa Namanya Korupsi Dia Membolehkan Dirinya Tetapi Dalam Artian Di Undang-Undang Tidak Boleh Maka Dalam Artian Kalau Raja Itu Orang Sewana-Una Dia Kawin Itu Tidak Kawin Tidak Kawin Dia Kawin Mencari Selir 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 Tidak Punya Apa-apa Tidak Punya Masa Depan Tidak Punya Selir Sama Istri Beda Selir Istri Cau Sekali Beda Oleh Sebab Itu Dalam Zaman Dulu Karena Zaman Feoda Dia Raja Sebena Menah Tapi Kalau Zaman Zaman Sekarang Tidak Boleh Juga Kalau Dulu Si Raja Yang berkuasa Dia Yang Ngomong Saya Ambil Itu Kan Itu Tetapi Itu Pun Kemudian Dalam Ajaran Hindu Nanti Seorang Raja Nanti Dia Akan Harus Melakukan Suatu Upacara Ketika Dia Meninggal Dengan Upacara Yang Sangat Besar Oh Ya Oleh Sebab Itu Ada Istilahnya Naga Banda Ya Upacara Maka Naga Banda Yang Besar Sekali Kenapa Naga Banda Karena Naga Banda Itu Simul Daripada Pemutusan Awap Napsu Dan Sebagi Itu Kan Orang Yang Kawin Banyak Lakukan Sesuatu Kemudian Yoga Sewena Wena Itu Kan Napsu Itu Lomba Angkara Itu Harus Dilepus Dengan Upacara Disamping Konsep Ajaran Hindu Itu Yang disebut Karma 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 Jelas Itu Akan Memberikan Apa Namanya Itu Hukuman Hukuman Yang jelas Sekali Siap Matur Satu Ratur Si Tadi Untuk Pemaparan Tentang Poligami Dan Pernikahan Nah Ini Dilanjut Ke LGBT Atau KDRT Terlebih Dahulu Boleh LGBT Karena Tadi Awal LGBT Ini Kan Santi Melihat Fenomena Di Masyarakat Bahkan Di Kalangan Anak Buda Atau Ya Semua Usial Bahwasanya Sekarang LGBT Itu Udah 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 Bagai Dari Masyarakat Seperti Itu Nah Bagaimana Perspektif Dari Agama Hindu Untuk Menilai LGBT Ini Apa Diperbolehkan Atau Bagaimana Karena Menyukai Sesama Jenis Laki-laki Suka Sama Laki-laki Perempuan Atau Lesbian Suka Sama Perempuan Nah Seperti Itu Bagaimana Kalau Konsep LGBT Kalau Dalam Di Hindu Saya Belum Melihat Apa Namanya Seloka Seloka Khususus Seloka Khususus Belum Belum Ada Yang saya Lihat Tetapi Di dalam Konsep Konsep Cerita Dan Sebagainya Memang Ada Konsep Itu Sehingga Yang Menjadi Masalah Sekarang Adalah Ketika Seorang Yang Disebut Dengan Laki Sama Dengan Suka Dengan Yang Laki-laki Perempuan Suka Dengan Perempuan Itu Kan Konsepnya Sudah Salah Timpal Namanya Timpal Itu kan Teman Salah Teman Nah Itu Artinya Tidak Bagus Tidak Bagus Tetapi Di dalam Seloka Belum Ketemu Saya Dalam Artian LGBT Tapi Dalam Cerita Itu Ada Sehingga Di Apa Namanya Itu Yang Disebut Dengan Orang LGBT Artinya Konsepnya Kalau Di dalam Ajaran Itu Bukan LGBT Laki Sama Laki Suka Perempuan Tetapi Yang Biasanya Adalah Yang Perempuan Ber Karakter Berwatak Seperti Laki Laki Oh Seperti Itu Yang Laki Laki Berwatak Seperti Perempuan Jadi Kemayu Dan Sebagi Itu Oleh Sebab Itu Dalam Apa Namanya Dalam Mahabrata Maka Disebutkan Arjuna Pun Pernah Menjadikan Dirinya Sebagai Seorang Perempuan Yang Disebut Dengan Seorang Banci Maka Dia Disebut Dengan Kedi Warhat Nale Kedi Warhat Nale Artinya Seorang Kalau Kedi Itu Wartinya Banci Warhat Nale Yang Banci Katanya Nah Kemudian Kalau Kita Berbicara Masalah Perempuannya Ya Pernah Menegar Sri Kandi Iya Sri Kandi Kalau Dalam Konsep Ajaran Apa Namanya Cerita Dalam Konsep Hindu Sri Kandi Itu Disebut Dengan Si Kandi Itu Adalah Seorang Perempuan Yang Memiliki Karakter Yang Memiliki Kekuatan Sebagai Laki Oh Seperti Itu Mungkin Kalau Jaman Sekarang Itu Bisa Dikenal Kayak Wonder Woman Sehingga Tidak Ada Konsep Yang Kita Ketemukan Dengan Konsep Ada Yang Laki Laki Yang Perempuan Laki Itu Karena Itu Adalah Suatu Aif Kalau Dalam Konsep Itu Salah Timpal Salah Timpal Cuman Tidak Ada Konsep Membenci Oh Tidak Boleh Membenci Dan Menghakimi Ya Menghakimi Itu Ya Itu Ya Mungkin Kalau Dia Kawin Dengan Kawin Ya Mungkin Tidak Boleh Itu Itu Bisa Di Di Apa Namanya Di Katakala Tidak Baik Tapi Tapi Di Gria Misalnya Ada Pengajuan Laki Laki Sama Laki Laki Mau Kawin Gak Bisa Gak Bisa Gak Gak Bisa Kalau Orang Yang Kelahirannya Begitu Itu Dak Boleh Dibenci Dak Boleh Dibenci Ya Kelahirannya Suka Yang Laki Suka Dengan Laki Yang Perempuan Suka Dengan Perempuan Itu Kita Gak Boleh Membenci Kenapa Karena Itu Dalam Ajaran Hindu Itu Kemudian Juga Disebut Hasil Daripada Karma Oh Karma Ya Kemudian Hasil Dari Karma Kemudian Dia Itu Sama Sama Ciptaan Tuhan Sama Sama Ciptaan Tuhan Maka Kita Tidak Boleh Membenci Tidak Biasa Tidak Ada Konsep Konsep Pembencian Apapun Di dalam Ciptaan Tuhan Itu Itu Tidak Boleh Dibenci Maka Paling Paling Kita Membina Membo Membuahkan Bahaya Baik Itu Tidak Ada Istilah Membenci Nah Kalau di Hindu Kan Ada reinkarnasi Di Pancasraden Jadi Misalnya Dulunya Hidupnya Itu Sebagai Perempuan Misalnya Dulunya Terus Habis Itu Lahir Kembali Tapi Dalam Wujud Laki-laki Apakah Itu Pengaruh Pembawaan Laki-lakinya Mendominasi Sifat Perempuannya Karena Dulunya Perempuan Apa Seperti Itu Saya Tidak Akan Mengatakan Itu Adalah Karena Itu Hubungannya Dengan Konsep Kedokteran Tetapi Kalau Konsep Karma Dalam Istilah Hindu Itu Adalah Bukan Karena Dia Tadinya Ber Karakter Perempuan Dan Tidak Tetapi Di dalam Konsep Itu Ada Konsep Yang disebut Karma Karma Mungkin Ada Karma Yang Mereka Ada Membenci Perempuan Kadang-kadang Maka Dia akan Jadi Orang Perempuan Malahan Oh Gitu Kadang-kadang Itu Oleh sebab Janganlah Membenci Orang Kalau Kita Membenci Orang Yang Jahat Kalau Orang Jahat Boleh Dibenci Dalam Artinya Bukan Dibenci Dalam Artinya Dian Menghindari Kita Tapi Jangan Membuli Jangan Tetapi Kalau Orang Jahat Kita Berikan Pengertian Yang Baik Itu Bagus Tetapi Kalau Membenci Itu Malah Kita Tidak Tahu Apakah Kita Akan Jadi Orang Jahat Tidak Sama Dengan Orang Ada Orang Yang Ya Katakan Penampilannya Bodoh Bodoh Istilahnya Penampilannya Tidak Bagus Kemudian Kita Membenci Orang Wah Itu Jelek Orang Itu Dalam Konsep Hindu Tidak Boleh Karena Itu Juga Akan Berhubungan Dengan Karma Kita Nanti Kapan Kapan Kita Jadi Seperti Itu Jadi Intinya Kalau Di Hindu Kita Tidak Boleh Membenci Membuli Terus Mengatah Tidak Boleh Karena Itu Bersangkutan Dengan Karma Luar biasa Jadi Itulah Pandangan Tentang Poligambis Sama LGBT Perspektifnya Di Agama Hindu Nah Lanjut Lagi Ini Untuk Pertanyaan Terakhir Sebelumnya Nanti Ada Episode Lain Ini Termasuk KDRT Karena Yang Tadi Menyangkut Rumah Tangga Pernikahan Misalnya Ada Banyak Sekarang Tontonan KDRT Tidak Hanya Ke Istri Saja Tapi Ke Anak Saja Bagaimana Menyikapi Misalnya Punya Pasangan Yang Temperamental Boleh Juncerai Langsung Atau Bagaimana Saya Bicara Dulu Dengan KDRT Sebelum Masalah K Kom Masalah KDRT Seperti Apa Yang Saya Katakan Dari Perkawinan Itu Adalah Hal Yang Sangat Sakra Oleh Sebab Itu Dalam Perkawinan Itu Harus Punya Komitmen Dalam Ajaran Hindu Oleh Sebab Itu Untuk Nur Bahkan Orang Kawin Lari Dan Sebagainya Jarang Orang Cerai Jarang Orang Cerai Justru Sekarang Karena Masa Modern Dan Sebagainya Lebih Berhubungan Dengan Ekonomi Gen Dan Sebagainya Baru Kelihatan Abadah Orang Cerai Tapi Yang Jelas Perceraian Itu Itu Kan Sangat Dibenci Oleh Tuhan Percerian Dimensi Kemudian Dan Hal ini Dapat Dilihat Dalam Perkawinan Hindu Dalam Perkawinan Hindu Di Bali Itu Diharapkan Bahwa Apa yang Mereka Lakukan Sekarang Menjadi Gereh Gereh Aslam Jadi Berkawinan Maka Diharapkan Menjadi Yang Terakhir Dan Langgang Kan Itu Nah Oleh sebab Itu Di dalam Perkawinan Umat Hindu Di Bali Dilambangkan Banyak Hal Dalam Beban Ternanya Antara lain Ada sesayut Sesayut Yang disebut Sesayut Apa namanya Sesayut Nganteng Sesayut Petumon Jadi Petumon dulu Sebut Penganteng Kemudian Sesayut Apa namanya Arden Namanya Berjani Sampai Mati Namanya Semaya Pati Sayut Itu Kalau orang Perkawinan Pasti Itu Yang ada Dan Itu Kalau tidak Itu Itu Kan Sudah Salah Perkawinan Dalam Ajaran Hindu Di Bali Komponen Itu Dalam Apa namanya Upacaranya Itu Beban Ternanya Ada Sesayut Sesayut Dan Ada Lagi Satu Sesayut Nasi Lima Komponen Itu Sangat penting Nah Apa Gunanya Nah Ini Apa Gunanya Yang pertama Adalah Sesayut Pertemuan Artinya Mereka Bertemu Ya Melakukan Pertemuan Dalam Artian Hubungan Dan Setelah Itu Maka Dia harus Diupacarai Ya Kalau Sebab Itu Sudah Boleh Istilahnya Dalam Acara Hindu Sembarangan Melakukan Hubungan Oh Tidak Boleh Tidak 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 Sebab itu Dianggap Dianggap Cuntake Cuntake Karena Mereka Itu Tidak Melakukan Upacara Yang Sebenarnya Maka Dianggap Letek Kalau Orang Bali Mengat Maka Nah Itulah Seperti Apa Yang Saya Kata Rukum Banyak Boleh Kepuru Dan Sebaginya Nah Itu Nah Dalam Kedua Setelah Ada Pertemuan Itu Pertemuan Maka Dia Di Bersihkan Dan Ada Sayut Namanya Sayut Apa Namanya Sayut Nganten Nah Inilah Dia Dijadikan Satu Sayut Itu Jadi Sayut Itu Memberikan Informasi Atau Filosofis Bahwa Dia Harus Menjadi Satu Jangan Bermain Main Nah Kemudian Setelah Itu Ada Sayut Yang Disebut Dengan Arda Nariswari Dia Dia Akan Jadi Satu Yang Laki Dan Perempuan Itu Sama Gitu Gak Ada Beda Maka Dalam Ajaran Hidup Tidak Membedakan Laki Dan Perempuan Sebenarnya Laki Dan Perempuan Itu Sama Maka Di Dalam Perkawidan Orang Si Laki Yang Dari Siapa Dari Jawa Dari Soro Apa Dari Soro Dari Satu Dulu Dia Jadi Satu Keluarga Batik Disana Karena Ada Mantranya Khusus Sudah Itu Kalau Perkawinan Nah Kemudian Setelah Dia Itu Itu Juga Ada Apa Yang disebut Sayur Nasi Maka Dia Makan Bersama Nah Itu Artinya Bahwa Seorang Yang Belah Berkeluarga Dia Harus Susah Senang Bersama Susah Senang Bersama Kemudian Apa Namanya Selalu Bersama Sama Nah Ini Ini Kan Ini Yang Penting Kadang Kadang Orang Sudah Kawin Kadang Kadang Jauh Satu Dengan Yang Lain Nah Ini Sebenarnya Simbol Itu Sudah Diberikan Simbol Dan Yang Terakhir Namanya Sayut Semaya Padi Semaya Itu Kan Janji Padi Itu Kan Mati Sihidup 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 Oleh Sebitu Dia Harus Setia Sihidup 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 Nah Ketika Kita Sudah Berbicara Masalah Sihidup 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 Masalah KDRT Harus Dihilangkan Oleh Sebab Itu Setiap Orang Itu Kalau Dalam Konsep Ajaran Hidup Diberi Ketika Dia Kawin Ada Tri Upe Saksi Tiga Yang Diangap Sebagai Saksi Utama Satu Adalah Dewa Saksi Kemudian Artinya Tuhan Yang Memberikan Saksi Kepada Itu Kita Waktu Kawin Itu Harus Taat Tuhan 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 Sendiri Kemudian Manus Saksi Itu Keluarga Tetangga Masyarakat Kemudian Apa yang disebut dengan Bendesa Adat Kelian Adat Di Bali Itu Itu Sebagai Saksi Kemudian Yang terakhir Ada Bukta Saksi Bukta Saksi Bukta Saksi Itu Maka Ada Pecaruan Sedikit Itu Roh-roh Yang Kita Tidak Ketahui Secara Skala Yang Ada Itu Komponen Komponen Dalam Kehidupan Di Masyarakat Nah Ketika Kita Melakukan KDRT Ini Bumnya Itu Maka Kita Akan Disaksikan Yang Jelas Akan Dikutuk Oleh Semua Itu Gitu Itu Sebenarnya Berarti Tidak Boleh Ada KDRT Semoga Tidak Boleh Karena Semua Karena Itu Bumanya Banyak Ketuhan Sudah Karena Kita Sudah Berjanji Kemudian Kepada Masyarakat Malu Kepada Masyarakat Malu Kepada Orang Tua Malu Kepada Apa Namanya Mertua Mungkin Begitu Nah Kemudian Malu Kepada Apalek Desa Kemudian Dibute Nah Kita Tidak Tidak Tahu Dalam Ajaran Hidup Itu Semua Itu Adalah Apa Namanya Bagian Daripada Hidup Oleh Sebab Itu Karena Demikian Kita KDRT Maka Bute Ini Yang Akan Datang Karena Dia Merasa Marah Juga Maka Dia Akan Ini Kepada Kita Apa Namanya Memerangsuki Kita Maka Apa Yang Terjadi Bayangkan Itu Kalau Yang Bute Yang Tidak Baik Tidak Baik Lagi Itu Akan Bisa Menjadi Fatal Nah Oleh Sebab Itu Dalam Ajaran Hidup Disebut Dengan Ile Iledahat Artinya Sangat Sangat Berbahaya Kalau Melakukan Sesuatu KDRT Oleh Sebab Itu Dalam Ajaran Hindu Dalam Menama Dharma Sastra Menyebutkan Bahwa Siapapun Yang Suka Menyakiti Membunuh Baik Itu Menyakiti Istri Menyakiti Suami Menyakiti Suana Bahkan Menyakiti Binatang Pun juga Tidak Baik Karena Pertanggung Jawa Pertanggung Skala Dia Nanti Ketika Dia Karena Kita Hidup Percaya Dengan Reinkarnasi Maka Ketika Dia Ber Reinkarnasi Maka Dia Lahir Di Rahim Serigala Rahim Serigala Artinya Apa Anak Serigala Ketika Anak Serigala Itu Berat Karena Serigala Itu Di Pentungi Dan Sebagainya Begitu Akan Jadinya Itu Nah Itulah Orang-orang Yang Dalam Ajaran Hindu Orang-orang Yang Melakukan KDRT Itu Sebenarnya Tidak Benar Tidak Baik Karena Ada Hukumnya Dalam Ajaran Hindu Oleh Sebab Itu Seperti Apa Yang Saya Katakan Tadi Hubungan Jadinya Perkaw Ingatkan Apa Yang Disebut Dengan Semayapati Harus Terlebih Ingat Ingat Tidak Pernikah Semayapati Kita Sudah Berjanji Ketika Kita Lepas Dari Janji Kita Sudah Salah Sudah Salah Karena Janji Kita Itu Yang Sebenarnya Berjanji Bukan Kepada Diri Sendiri Saja Tapi Kita Berjanji Pada Diri Sendiri Kepada Tuhan Kepada Masyarakat Dan Kepada Hal-hal Yang Tidak Kita Ketahui Itu Buddha Itu Yang Paling Penting Buat Kita Sehingga KDRT Itu Kalau Dihindari Bahkan Jangan Ada Misalnya Kita Harus Menghindari Dan Jangan Ada Tapi Misalnya Sudah Terjadi KDRT Sampai Mengancang Keselamatan Kesehatan Dia Bahkan Nyawa Boleh Nggak Dihindu Untuk Cerai Karena Menghindari Hal-hal Seperti Itu Nah Kalau Misalnya Kalau Dalam Ajaran Indukan Ada Konsep Artinya Apa Yang Disebut Dengan Mediasinya Tapi Dengan Konsep Mediasi Yang Baik Kalau Mereka Sudah Sama-sama Apa Disebut Dengan Insap Lahir Sudah Membenahi Diri Tetapi Ketika Mereka Tidak Bisa Tidak Bisa Diinsapi Dan Bahkan Akan Mengancam Kehidupan Maka Boleh Dengan Syarat-syarat Yang Tadi Karena Santi Tadi Simak Bahwasannya Pernikahan Di Hindu Itu Pertanggungjawabannya Ketuhan Terus LGBT Seperti Apa Tentang KDRT Bagaimana Menyikapinya Sudah Dibahas Di Episode Kali Ini Semoga Pemirsa Santi Dharma Chandra Bisa Banyak Belajar Mohon Berkenan Untuk Ditutup Dengan Doa Inderasi Iة Om Santi Khantary Santi 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 Khantary Santes Sast Rich